Pemirsa demo buruh di Pekalongan Jawa Tengah diwarnai aksi bagi-bagi amplop setiap demonstran mendapat uang 100 ribu rupiah. Para pendemo Undang-Undang Cipta Kerja ini tengah mengantri untuk menerima amplop dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Anggota Dewan ini berdalih pembagian amplop bukan sebagai bayaran atas demo tetapi bentuk simpati terhadap para buruh dari PT Pajiteks. Seperti ini saya melihat tadi ibu-ibu itu sudah di PHK lama dan juga sekarang lagi pandemi dan mereka jadi tulang punggung keluarga. Kami saya dan juga istri merupakan wakil rakyat dan apalagi ini hari Jumat ini saya bersebutan untuk kawan-kawan SPN dan juga yang di PHK khususnya karyawan Pajitek agar segera melalui cobaan ini dan semoga halnya segera diselesaikan oleh pihak perusahaan. Meski mendapat amplop, para pendemo berharap wakil rakyat memperhatikan nasib mereka terlebih lagi bagi sejumlah buruh yang telah di PHK karena COVID-19. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, INews melaporkan. Ratusan warga Surabaya mendatangi Polrestable Surabaya mencari keberadaan anak mereka yang tidak pulang setelah ujuk rasa tadi malam. Tercatat ada 253 orang termasuk di bawah umur yang diamankan mapolrestable Surabaya. Suasana halaman mapolrestable Surabaya Jumat siang ramai didatangi sekitar 100 orang tua mencari anak mereka yang belum pulang pasca unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu orang tua mengaku anaknya pamit untuk memancing, namun ternyata anaknya malah ikut berunjuk rasa sehingga diamankan aparat. Saya mau cari anak saya. Dia kemarin, dia izin nama saya mau mancing sama temen-temennya. Saya jam 3 saya telpon, nggak aktif HP-nya. Seterusnya, habis maghrib, saya cari lagi, nggak ada. Saya ke gedung DPR sini, saya tanya sama polisi, anaknya ikut dia mau. Saya nggak tahu karena dia izin mancing. Secara perwakilan, Polrestable Surabaya akhirnya mengizinkan sejumlah orang tua untuk menyaksikan kondisi anaknya di gedung Baradaksa. Sebanyak 253 orang ditangkap di mapolrestable Surabaya pasca aksi unjuk rasa berujung anarkistis di depan kantor gubernur Jatim dan lokasi lainnya di Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, AINews melaporkan. Dua wartawan yang meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPR di Tarakan terluka. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia Kaltara menuntut Kapolrestarakan untuk tanggung jawab. Dua wartawan yang meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tarakan, Kalimantan Utara menjadi korban penembakan air dari Polrestarakan. Akibatnya, reporter TVRI Arief Rusman dan radar Tarakan, Ifran Syah, terluka cukup serius. Bahkan kamera foto dan video yang dibekali dari kantornya rusak. Sementara Kapolrestarakan akan memeriksa secara internal operator mobil water cannon yang menyemprot wartawan apakah ada kesengajaan atau tidak. Kelompok buru akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut ditempu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja setelah demonstrasi selama tiga hari terakhir. Kelompok buru akan mengambil langkah lain untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja setelah menempuh jalur mogok dan ujuk rasa beberapa hari terakhir. Serikat-serikat buru akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah serikat buru mengajukan judicial review didukung anggota Komunistis 9 DPR yang bertukas lingkup ketenaga kerjaan. Siapapun kepada warga negara yang tidak setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih darah hukum di ruana MK. Dan situlah mereka berdebat apakah yang disampaikan itu melanggar konstitusi. Apakah apa yang disampaikan beberapa pihak maupun dari para pekerja itu bahwa mereka merasa haknya terdegradasi. Kemudian itu justru akan merangahnya itu melanggar konstitusi kita tentu hakim akan melakukan keputusan atau keputusan yang sangat adil dan tentu akan kita menerima semua pihak karena keputusan MK itu adalah inkrah mengikat. Ketidakpuasan kelompok buru terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di respon Menteri Ketenaga Kerjaan Indah Fosia. Ada prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan kluster ketenaga kerjaan RU Cipta Kerja ini. Yang pertama penyusunan ketentuan kluster ketenaga kerjaan ini memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian ketentuan mengenai sanksi ketenaga kerjaan dikembalikan kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ini saya perlu sampaikan prinsip umum. Gelobang penelakan kelompok buru terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bergulir sejak regulasi baru tersebut masih dalam pembahasan di DPR karena dinilai merugikan kaum pekerja. Tim Petan AINIS melaporkan. Untuk menguji apa saja yang menjadi keberatan buru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Sekjen KSPI, Riden Hatam dan tenaga ahli utama kantor staf presiden Ade Irfan Pulungan dalam program AINISORE tadi. Bahwa sikap kami di KSPI dalam rata penolakan terhadap Undang-Undang Komunik Selaw ini, prinsipnya kami akan melakukan secara konstitusional. Nah untuk itu, tadi sudah diawali dengan akan menghadapkan dia. Itu sebetulnya hanya salah satu alternatif atau salah satu pilihan yang akan kami ambil. Tapi sampai hari ini, kami masih mendiskusikan langkah-langkah yang kami ambil adalah Kami akan meneruskan, ya, unjuk rasa, demonstrasi, pemogokan secara konstitusional. Kenapa? Karena bisa dilihat kemarin, ya, tiga hari para buruh di seluruh Nusantara, mereka keluar dari pabrik-pabriknya. Kalau soal bateri, kan sudah sangat jelas pasal-pasal yang kami tolak. Soal RIGR itu kan ada beberapa hal. Ada dari sisi prosedur, ada dari sisi hal-hal yang secara substansif. Hal-hal substansif itu apa saja, Pak? Itu adalah pasal PKWT. Baik. Kemudian tentang upah minimum sektoral, tentang pesanmon. Kemarin, teruskan saja, ya, Mbak Afrila dan Mbak Anissa, pengarahan anggota hari ini. Kenapa? Karena kemarin ada dalam satu talk show mengatakan bahwa pesanmon tidak berkurang kok. Bagaimana mungkin pesanmon tidak berkurang ketika pensiun? Sudah jelas di undang-undang 13 2003 itu total jumlahnya 32. Sekarang di Omnibus Law itu hanya 19. Dan 6, taruhlah 25. Tapi kami mengatakan tetap 19. Kenapa? Karena yang kita bilang itu belum jelas. Bagaimana? Sumber anggarannya bagaimana? Dari mana? Sistemnya bagaimana? Yang kami pegang adalah yang dari pemberi kerja, 16. 19 bulan upah itu. Nah, kemudian tentang outsourcing. Outsourcing sekarang, di 32.3 itu jenis pekerjaannya tak jelas. Hanya lima jenis. Sekarang di Omnibus dibebatkan. Akan menjadi pekerja outsourcing dan kontak seumur hidup bagi adik-adik kami, anak-anak kami ke depan. Itu kalau poin-poin substansinya. Ya, sebenarnya poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman buruh ini adalah sudah didiskusikan secara detail dan secara rinci dan berkali-kali oleh pemerintah, Kementerian Denaga Kerja, Kemenko, bahkan juga di DPR, sudah didialogkan berkali-kali. Sebetulnya, bukan tidak ada ruang untuk melakukan komunikasi terhadap persoalan yang disampaikan oleh teman-teman buruh. Peneran video call porno terhadap belasan mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Selengkannya sesaat lagi, Aini Semalam segera kembali. Terima kasih telah menonton!